Terima kasih sudah menonton Beragam upaya dapat merasa lakukan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Salah satunya adalah melengkapi pemberian nutrisi dengan pupuk cair. Sebab usai diaplikasikan, pupuk cair lebih mudah diserap oleh tanaman karena unsur-unsur hara di dalamnya sudah terurai. Salah satu pupuk cair yang kini banyak dijadikan para petani adalah toptan platinum. Pupuk yang juga berfungsi sebagai pemberah tanah ini merupakan inovasi Yostek 737 di Karawang, Jawa Barat. Yostkar Lim alias Koh Ameng, sah formulator menuturkan, pupuk cair toptan platinum merupakan solusi terbaru bagi petani dalam upaya meningkatkan produksi pertanian. Dalam tiga tahun terakhir, pupuk cair ini sudah diuji pada berbagai jenis tanaman hortikultura, tanaman pangan, maupun tanaman perkebunan di seluruh sentra produksi pertanian di Indonesia. Sebenarnya toptan itu satu pupuk cair dan pemenah tanah. Sebenarnya dia itu mempunyai nilai tambah yang lebih dimakai saya boleh sebut itu toptan platinum plus-plus. Kita di dalam komposisi toptan pupuk cair biasanya hanya mengandung seorganiknya. Tetapi karena ini formula yang disempurnakan. Sekarang itu toptan platinum itu mengandung GPT, enzim asam amino, dan sistem fermentasi yang telah benar-benar disempurnakan selama empat tahun. Menurut Ameng, dari hasil pengujian di lapangan oleh para petani, toptan platinum mampu mengoptimalkan metabolisme tanaman sehingga pertumbuhannya menjadi vigor. Tanaman pun tahan terhadap terpaan cuaca ekstrim dan lebih tahan terhadap serangan penyakit. Adalah Benny Sumarsono, salah satu pengguna yang dalam beberapa tahun terakhir sudah merasakan keampuhan dari pupuk cair toptan platinum ini. Karena si toptan ini dilihat dari kekuatannya, dia bisa untuk virus pun masih bisa melewati, masih berkembang dengan bagus. Di atas lahan 10 hektare, Benny mengusahakan kacang panjang para detavi, paria lipa, tomat servo, bunga kol letaran rendah PM126, mentimun banana, dan terong umasteng. Menurut Benny, pengaruh nyata aplikasi toptan platinum dapat segera disaksikan oleh petani. Biasanya, 3-7 hari setelah penyemprotan, daun akan tampak lebih hijau dan lentur. Pertumbuhan tanaman pun seragam, berbunga lebat, dan tidak rontok. Bahkan, pada tanaman yang terserang virus pun, tanaman kembali dapat berkembang optimal. Yang jelas aplikasinya kita tetap sesuai brosur, yaitu 2 minggu sekali untuk toptan ini. Selain Benny, Haji Cintang Petani Padi di Karawang juga menikmati manfaat penggunaan pupuk cair toptan platinum ini. Tanaman padi seluas 8,5 hektare itu tampak tumbuh subur dan seragam. Tiap rumpun menghasilkan 30-50 anakan yang produktif. Pak Haji yang sudah bertani selama 7 tahun ini, hanya 3 kali menyeprotkan toptan platinum dengan dosis 10 ml per 14 liter air. Yah, toptan itu ya baru sekarang ini. Ya tepi mantep. Ya orang ya doang itu cuma tadinya kecil. Udah pakai toptan langsung, ningkat. Yang mengherankan Haji Cintang, penggunaan pupuk cair ini ternyata mampu menghemat pemakaian pupuk uraya hingga 50%. Dengan adanya pupuk cair ini, Pak Haji bersyukur biaya produksi dapat dihemat, tapi hasil panennya bisa menembus 10 ton per hektare. Padahal sebelumnya hanya 6 ton per hektare. Ya yang biasa-biasanya, Pak, ini sampai ada 4 juta, ya semuanya, biasanya. Amat-amat kuliah, nyemprot, amat itu. Pokoknya itu udah 4 juta semualah. Ya sekarang lumayan sekarang, Pak. Ini nih, karena ada ini. Ya kalau dihitung-hitung cuma ada paling habis 2 juta setengahan lah. Petani lainnya yang juga merasakan manfaat toptan platinum adalah asna yang mengusahakan terang umumasteng. Dari luas kebun terung 1,5 hektare, setiap 2 hari ia bisa memanen 1,8 sampai 2 ton. Umur petik juga berlipat hingga 50 kali panen, sehingga produksinya mencapai 50 ton per hektare. Pengupukannya cukup, ya. Pada panennya sehari, 2 ton. Ya tanamannya bagus, ya pertumbuhannya bagus juga, ya. Dina perkembangan itu bagus, ya dina topiannya itu bagus. Ternyata, aplikasi pupuk cair yang satu ini tidak ribet. Bisa disemprotkan tunggal atau ditampar pesticida. Penyemprotan pertama pada umur 2 minggu setelah tanam, kemudian diulang setiap 2 minggu sekali. Dosisnya sangat irit, cukup 10 ml per 14 liter air. Penyemprotan dapat dilakukan pagi maupun sore hari. Jangan khawatir, cairan semprotan yang tidak menempel di bagian tanaman tetap bermanfaat. Pupuk ini akan turun ke tanah sehingga bisa menyeburkannya. Sang formulator pun memberi garansi, bila top tan platinum tidak mampu mendongkrak produksi, biaya pembelian pupuk cair ini akan dikembalikan 100%. Tak berlebihan bila pupuk cair top tan platinum ini menjadi harapan baru para petani untuk mengejak produksi. Kami punya satu keyakinan bahwa pertanian Indonesia itu harusnya mampu untuk berdiri cukup mapannya dengan top tan. Maka top tan itu sekarang bukan cuma berani, karena suatu alasan yang memang kita juga tidak main-main. Top tan platinum itu sekarang memberi garansi 100% uang kembali. Kita punya kepercayaan diri bahwa itu kita berani jamin. Untuk pertumbuhan, kalau satu minggu tidak ada artinya bagi petani, kami kembalikan uangnya 100% uang. Terima kasih telah menonton!